Itu kan kewenangannya partai, bukan. Jadi itu tidak mungkin bisa ngomong. Jadi kalau saya sih tidak ingin komentar, nanti saya salah. Menikapi wacana Begal Park pun sendiri, Pak, yang dialami sejumlah kandidat, khususnya di Perwali, apalagi di Pilbuk, bagaimana? Kalau saya ini kan bukan mau berkuasa, Pak. Kembali lagi itu. Mau mengapasi, Pak. Ya kalau dikasih kesempatan, insya Allah kita kerjakan dengan baik. Pak Prof, selain dari itu, ini tadi. Kan kunci adalah bagaimana kita bersinir. Jadi kita kenal bahwa partai politik ini adalah pintu masuk untuk penjaringan, insya Allah. Ya tentu mereka punya harapan. Bukan hanya mendukung saja, tetapi harus menang. Ketika kita menang, ya jangan sampai kita melupakan. Tapi harus kita terus bersama-sama sampai di akhir. Ya minimal sejanya menghadapi daun politik 2019. Pemilihan legislatif, lalu dengan presiden. Ya tentu kan, yang dari satu kursi tentu berharap bisa dua, tiga kursi. Ya yang lima kursi berharap bisa menjadi lapan. Nah saya kira itu lah komitmen kita. Iya komitmen kita karena kita butuh dukungan politik dari DPRT. Terima kasih.